Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan bahas buat pergerakan Bitcoin, kemudian saya juga akan bahas beberapa coin yang sudah teman-teman request. Oke, saya akan mulai dulu dari pergerakan Bitcoin. Nah untuk Bitcoin sendiri, kalau kita perhatikan di chat weekly-nya, dia masih berada di sekitar area resistance-nya. Dan breakout masih belum sepenuhnya terjadi kalau kita ambil dari weak candle-nya. Tapi kalau kita perhatikan di body candle-nya, sejauh ini cukup bagus, di mana kita bisa bertahan di atas body candle all-time high sebelumnya, yaitu di area sini ya. Nah ini bakal terlihat lebih jelas kalau kita menggunakan line candle. Nah di line candle ini bisa terlihat jelas ya, kita udah berhasil breakout dari time frame weekly-nya. Line candle ini hanya mengambil harga penutupannya dari setiap harinya. Jadi ini bisa jadi sedikit petanda positif, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di candle yang pada umumnya, ini masih belum sepenuhnya breakout. Dia masih konsolidasi di sekitar area resistance. Jadi next plan-nya seperti apa, kita bisa saja pelajari dulu dari histori yang terjadi sebelumnya. Nah ini merupakan all-time high di tahun 2018 ya. Dan pada saat itu ketika kita mau coba untuk impulsive movement, ini ada sideways selama 3 minggu dulu, sebelum pada akhirnya breakout yang kuat terjadi. Kemudian kita bisa perhatikan juga di resistance major yang terjadi di tahun 2019. Nah kalau kita hitung yang di sini, ini butuh kurang lebih 9 minggu ya, sebelum harga berhasil breakout sepenuhnya dari major resistance. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sekitar tahun 2014, ini juga ada major resistance yang cukup penting. Dan ini kalau diperhatikan kita juga butuh kurang lebih 6 minggu sampai 7 minggu ya, pada akhirnya kita berhasil breakout, retest, kemudian naik kembali. Nah jadi untuk estimasi kita untuk breakout berikutnya, kita bisa estimasi paling cepat 1 sampai 3 minggu, dan paling lama bisa sampai 8 minggu. Karena ada beberapa ya resistance yang bisa langsung di-break dalam 1 minggu juga, tapi biasanya itu hanya resistance minor. Tapi kalau kita perhatikan di kejadian saat ini, ini sudah sideways kurang lebih 3 minggu, jadi harusnya nanti dalam minggu keempat kita bakal ada penentuannya apakah Bitcoin akan muncul naik, atau akan koreksi terlebih dahulu. Dan estimasinya kalau kita perhatikan paling lama itu kurang lebih 6 minggu sampai 9 minggu. Jadi kita juga perlu prepare. Nah ketika Bitcoin sideways seperti ini, sebenarnya altcoin yang bakal diuntungkan. Dan kalau kita perhatikan ya, dari beberapa minggu kemarin, altcoin sempat naik dengan persentase yang lumayan besar ya, ada yang sampai 50% atau bahkan ada yang 100% lebih. Jadi kalau kita perhatikan, saat ini kita sudah perlahan-lahan mulai memasuki altseasonnya, walaupun masih belum sepenuhnya, altseason nanti bisa lebih gila lagi gainnya. Oke jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya pandangan saya buat Bitcoin di time frame weekly, dan kemungkinan besar penentuan breakoutnya bisa terjadi di bulan depan. Nah selanjutnya saya akan bahas coin yang teman-teman request, ini ada DYDS. Oke jadi kita langsung saja lihat di chart daily-nya. Nah kalau diperhatikan DYDS ini, ada potensi membentuk Harmony Pattern saat ini. Dan kurang lebih saat ini kita sudah mencapai ke area potential reversal zone-nya, atau di area sekitaran 0,786-0,886 Fibonacci Retracement. Biasanya setelah harga sudah menyentuh ke area potential reversal zone-nya, pemantulan akan terjadi. Sebenarnya ini sudah ada beberapa kali pemantulan ya, yang pertama yang di sini, kemudian yang kedua, dan yang ketiga ada di candle hari ini ya. Dan kalau kita perhatikan di candle hari ini, kita sedang hit ke area resistance crucial-nya. Nah penentuannya ini bisa di besok ya, apakah kita bisa berhasil breakout dengan closing candle, atau kita masih akan gagal. Kalau kita berhasil breakout dengan closing candle biru di atas area 17,23, ada potensi kita bakal melihat kenaikan lanjutan. Kenaikannya bisa sampai mana? Kita bisa ukur menggunakan Fibonacci. Dan kemungkinan besar target, yang pertama ada di sekitaran 19,2 dolar dulu, kemudian target berikutnya ada di sekitaran 22,5 dolar. Jadi ada dua target penting yang perlu teman-teman perhatikan. Dengan satatan, dia harus berhasil breakout dan close di atas area 17,2 dalam besok atau beberapa hari mendatang. Jadi ini ada dua target penting yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama di 19,3 dan yang kedua di 22,5. Oke jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja untuk pembahasan DYDS. Selanjutnya ini ada koin FCT. Oke jadi ini merupakan koin FCT ya, dan kalau kita perhatikan sejauh ini harga masih berada dalam uptrend channel, atau bisa dibilang ascending channel. Dan selama kita masih bisa bertahan di dalam channel ini, ini masih cukup bullish ya, atau cukup positif. Jadi kita masih bisa ekspektasikan adanya kenaikan untuk saat ini. Nah kenaikannya bisa sampai ke area sekitaran 70 dolar. Itu pandangan saya dalam jangka waktu dekat. Nah setelah itu mungkin kita akan ada koreksi lagi, sampai kita berhasil breakout di atas atau di bawah channel ini. Kalau kita breakout ke bawah channel ini, maka ada potensi kita bisa melihat penurunan lanjutan. Tapi kalau kita berhasil breakout, maka ada potensi kita bisa hit ke area resisten 80 dolar. Atau bahkan bisa membentuk all time hand baru lagi. Jadi untuk saat ini, untuk koin FCT ini pandangan saya masih cukup positif. Oke jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat koin FCT. Nah selanjutnya saya akan bahas koin Raka. Oke jadi ini merupakan koin Raka, dan kalau saya perhatikan sepertinya datanya belum begitu lengkap ya. Tapi ini kita bisa gambarkan satu channel, dimana saat ini kalau kita perhatikan dia sedang lumayan dekat dengan upper channelnya. Dan saat ini sebenarnya saya tidak sarankan buat akumulasi. Setidaknya kita harus menunggu dulu sampai adanya koreksi ya. Minimum ke lower channel yang ada di sini ya. Jadi kurang lebih di harga sekitaran 0,0315. Jadi itu bisa jadi area akumulasi yang lumayan ideal. Karena di sini juga ada horizontal supportnya. Tapi kalau nanti area support ini berhasil di break, maka target kita selanjutnya ada di sekitaran 0,0021. Memang ini areanya cukup jauh, tapi sangat mungkin ya. Karena kalau kita perhatikan koin ini masih cukup baru. Dan belum banyak di listing di pasar centralized ya. Jadi harus lebih hati-hati karena resikonya pasti akan lebih besar. Nah kalau saya pribadi saya akan sesuai plan, menunggu di area 0,0315 atau bahkan di area 0,021. Oke jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja pandangan singkat buat koin Raka ini. Nah buat teman-teman yang mau dapat info koin lainnya bisa langsung join di channel telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.